Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami disini di channel Manduajepara Channel yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya Hari ini kita masih di kegiatan pemilihan ketua dan bagi ketua OSIM Untuk periode tahun 2021-2022 Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu kembali Yaitu mereka dari pasangan nomor urut 3 Perlu saya perkenalkan disini Yang pertama adalah untuk calon ketua OSIM Ada Mbak Lisa Fitri Pulang dari panggilannya? Lisa Untuk yang berikutnya adalah calon wakil ketua OSIM Pasangan nomor urut 3 yaitu Ilham Ahmad Syah Dipanggil Ilham Suaranya lebih keras lagi? Iya biar nanti meyakinkan Jangan gugup karena ini adalah momen yang berharga Momen yang sungguh sangat mengesankan bagi kita semua ya Apalagi kalian berdua nanti akan jadi artis youtube untuk dalam waktu yang singkat Tapi gak apa-apa kita manfaatkan momen hari ini untuk kegiatan lebih positif Jangan lupa ya untuk video-video yang ada di Manduajepara bisa di-share Di komen yang positif, di-subscribe dan juga di-like Biar kita lebih semangat membuat konten-kontennya Berdasarkan hasil seleksi kemarin Ada 3 pasangan calon yang akan berlagak di kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM Untuk berada di tahun 2021-2022 Di video sebelumnya saya sudah melakukan wawancara dengan 2 pasangan calon Yaitu pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 Dan ini adalah pasangan terakhir untuk kegiatan wawancara untuk kesempatan kali ini Kami disini ditemani dengan tadi Yang pertama adalah Mbak Lisa Dan yang kedua adalah dengan Mas Ilham Ahmad Untuk kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM Nanti akan dilaksanakan secara daring di tanggal 28 Agustus tahun 2021 Jangan lupa gunakan hak pilihmu dengan bijak Biar kamu nanti bisa memilih pemimpin yang berkualitas Dan membawa Manduajepara ke depannya bisa lebih baik, lebih maju dan lebih jaya Oke langsung saja saya akan bertanya-tanya kepada Mbak Lisa Mas ada juga Mbak E Jadi masih ke bawah Mbak-Mbak semuanya Jadi calonnya ini ternyata ada cowok Satu, cowoknya hanya satu ya Mbak Lisa lagi Mas Ilham Oke maaf Untuk yang pertama saya ingin Mas Ilham sampaikan kira-kira Saya ini pribadi seperti apa Nah ini artinya saya ingin kamu mendefinisikan Tentang Ilham Ahmad Syah ini adalah sosok yang seperti apa Namanya siapa lengkapnya Kemudian tempat tanggal lahirnya di mana Pernah sekolah di mana saja Hobinya apa saja Pernah ikut kegiatan organisasi apa saja Dan lain sebagainya yang mungkin bisa disampaikan Silahkan Nama saya Ilham Ahmad Syah Umur 14 tahun Tanggal lahir 17 Januari 2007 Saya asal sekolah Dari MTS Nurul Burhan Lina Hobi saya Nonton film Sama ngedit video Saya pernah ikut organisasi di mana Tekwondo di Kecamatan Donoroja Oh luar biasa ini atlet ya Semoga aja nanti bisa ikut olimpiade Beberapa tahun yang akan datang Biar dapat bonus 2 miliar katanya Luar biasa Berarti ikut pernah ikut Tekwondo Pernah juara? Pernah juara 3 Alhamdulillah Jadi bisa dikembangkan nanti di Manduajepara Kebetulan kita juga ada Pembina MMA ya MMA jadi Mas apa Guru Benjas Orkes itu Pak Abrol itu juga Punya kemampuan di bidang itu Jadi nanti bisa mengembangkan lebih Lebih baik Lebih jago lagi disini Oke itu dari Mas Ilham Hobinya ternyata Menjadi seorang Tekwondo Seorang atlet Baru biasa ini Nanti bisa dikembangkan Bisa disalurkan ini Hobinya untuk teman-teman Baik untuk OSIM di keanggotaannya Ataupun untuk Satisfasi firman Dua Jepara pada umumnya ya Oke untuk selanjutnya Saya yakin berkenalan juga Dengan Mbak Lisa Untuk Mbak Lisa silahkan Sama seperti yang disampaikan Mas Ilham tadi Boleh menyampaikan tentang Seputar diri Kamu Mulai dari Tempat tanggal lahir dan seterusnya Silahkan Nama saya Lisa Fitri Wulandari Dari kelas 11 Nipas 1 Tempat tanggal lahir Jepara 20 September 2005 Alamat Disa Tulakan RT04 RW09 Saya sudah Ikut Pernah ikut Organisasi IPPNU Di MTS Mato'li Ulfala Tulakan Dan waktu Kelas 10 Sudah pernah Ikut OSIMAN 2 Jepara Di OSIMAN 2 Jepara Berarti Beriode yang Tahun kemarin 2020 2021 2020 2021 Semuanya punya Track record yang bagus Ada yang satu jadi atlet Yang satu juga sudah berpengalaman Di organisasi Jadi nanti Keliatannya ini bisa saling melengkapi Jadi ketuanya bisa Pernah berpengalaman Di bidang organisasi Kemudian yang kedua Wakilnya juga punya Kapabilitas atau kemampuan Di bidang Olahraga juga itu bagus Itu nanti Terus Untuk selanjutnya Kontribusi apa yang Bisa Anda berikan nanti Ketika kalian Terpilih Menjadi ketua Dan wakil ketua OSIM Untuk periode tahun ini Untuk yang pertama Pada Mbak Lisa dulu Untuk kontribusinya Saya ingin Meningkatkan Kedisiplinan Kesopanan Dan Kebersihan Di Manduai Jepara Meningkatkan Kedisiplinan Kesopanan Dan kebersihan Salah satu peran Yang nyata Yang bisa dilihat Yang bisa kita Ambil Dari OSIM Apa kira-kira Yang ingin Kamu Kamu Sampaikan Kamu Tawarkan Jika Saya terpilih Ya Pak Menjadi ketua Itu saya Punya program kerja Itu setiap Dua minggu sekali Atau Satu bulan sekali Itu mengadakan Sosialisasi Bersih-bersih Atau kerja pekti Sosialisasi Atau langsung pelaksanaan Bersih-bersih Langsung pelaksanaan Oh langsung pelaksanaan Berarti tadi Agak mirip juga dengan Pasangan nomor urut dua Tapi bedanya Seminggu Satu minggu Kalau Pasangan nomor urut tiga Nanti dua minggu sekali Nanti semuanya boleh memilih ya Ada yang Satu minggu Ada yang dua minggu Pilihan tergantung Kepada kalian semuanya Nanti di tanggal 28 Agustus Tahun 2021 Untuk kontribusi yang ingin Anda berikan Gimana mas Untuk mas Ilham Kira-kira Kamu akan memberikan sesuatu Pada OSIM itu Untuk apa Kira-kira nanti Kedepannya Kalo kamu menjadi Wakil ketua OSIM Saya akan mengajak Siswa Amantua Jeparong Untuk mengikuti Ekstra kulikuler pak Iya Ekstra kulikuler Seperti Silat Taekwondo Atau sepak bola Gitu pak Iya Berarti Untuk yang putra itu Untuk yang putri Kira-kira apa yang Bisa kamu berikan Kita kamu tawarkan Pada mereka Mungkin Seni membuat Seperti membuat seni Gitu pak Seni Oh jadi Ikut kegiatan rebana Kemudian ada band Ada seperti itu ya Jadi Banyak sekali kegiatan Ekstra kulikuler Yang didimandu Haji para sebenarnya Tapi karena kondisi pandemi Jadi beberapa ekstra Tidak bisa berjalan Selain apa yang disampaikan oleh Mas Ilham tadi Benar sekali Ada kegiatan-kegiatan silat Karate Ada kegiatan tekwodo Itu juga insya Allah Nanti kita akan adakan Selain itu Untuk pilihan-pilihan yang lain Nanti ada angket Yang disampaikan oleh Dari grup BK Pak Tabah Dan kawan-kawan Nanti akan menyampaikan angket Untuk kelas 10 Ya nanti Kedepannya itu Ekstra kulikuler Tetap berjalan Masih pun dalam kondisi pandemi Dan kita tetap menjaga Progres yang ketat Oke untuk yang berikutnya Kalian kan akan menjadi Bagian dari OSIN Akan menjadi Apa semacam Leader Ya insya Allah Kalian akan Bekerja Disitu Kalian akan Menyumbangkan Ide Pemikiran Pendagasan Di kegiatan itu Lalu Sejauh mana Kalian ketahui Tentang OSIN OSIN itu Sebenarnya Seperti apa sih Kan OSIN itu Organisasi Organisasi itu Yang di Mandua Jepala Tidak hanya OSIN saja Ada kepermukaan Ada kesehatan Ya PMR UKS Yang seterusnya itu Kira-kira Yang menjadi Pembeda OSIN Dengan yang lain Itu apa Silahkan Mbak Lisa Yang mungkin Sudah pernah berkejimpung Di OSIN Kalau menurut saya OSIN itu Lebih Gimana ya Pak Lebih Dapat Itu loh Sama Kekak kelas Atau adik kelas Itu dapat Lebih Kalau Kesannya itu Memberi pendapat Atau gimana Itu langsung Bisa diterima Kalau gak ya Lebih Dapat Ya jadi Menurut Menurut Anda Menurut Mbak Lisa Itu Kalau ikuti OSIN Itu Semua pemikiran Kadang gagasan Dan pendapat Itu kadang Lebih mudah Disampaikan Lebih mudah Diterima Dan di OSIN Itu Bahkan Setiap kelas Bahkan Ada mungkin Yang mewakili Jadi pengurus Nah harapannya Kedepannya itu Kalau nanti Ada teman-teman Dari masing-masing Perwakilan kelas Menyampaikan ide Gagasan Pendapat Di forum OSIN Dari masing-masing kelas Itu bisa diterima Kalau menurut Mas Ilham Bagaimana Kira-kira OSIN itu Seperti apa sih OSIN itu kan Namalin dari OSIS Pak Iya Nah Menurut saya OSIN itu Perantara antara Siswa dan guru Sebenarnya Kalau siswa Ada sesuatu Gitu kan Bisa Memberitahu OSIN Nanti OSIN memberitahu Ke guru Seperti itu Pak Jadi Jadi nanti bisa jadi perantara Jadi perantara Jadi nanti Ada semacam Itu ya Tempat Untuk Menyampaikan Masukan Kritikan Maupun saran Jadi rencana Jadi rencana Kedepatnya Kamu akan membuat Semacam Kotak Saran Atau SMS Atau Call center Katakanlah Yang Menampung semua Aspirasi Menampung semua Masukan Dan Kritikan Dari anak-anak Terus kamu sampaikan Kepada guru Ya mungkin Nanti bisa dilaksanakan Nanti prakteknya Semoga saja Nanti bisa dilaksanakan Seperti itu Terus kemudian Selanjutnya Apa visi dan misi Kepungurusanmu nanti Kira-kira Saya pengen Mendengar misi Dua saja Dua Masing-masing satu Nanti disampaikan Mbak Sarah Mbak Sarah Lisa Pak Lisa Sorry Mbak Lisa Dan juga Mas Ilham Silahkan Mbak Lisa Untuk misi yang pertama Menjadi Osim yang terbuka Dengan siswa dan guru Agar terjalin Keharmonisan Di segala kegiatan Di sekolah Oh iya Jadi selama ini Kamu belum merasakan Bahwa ada Keterbukaan Kadang itu Ada yang terbuka Ada yang enggak Oh gitu Contohnya Kalau ingin Yang terbuka Misalnya Seperti apa Ya Setiap siswa itu Kan kadang Punya kritik Atau saran Tetapi itu Enggak berani Mengutarakan Pak Oh gitu Jadi harus Terus bisa terbuka Harus bisa terbuka Harus Bisa menjadi Motor ya Menjadi pengkira Supaya teman-teman Kamu itu Lebih Terbuka Dalam Kegiatan Osim Mestikan Memang ada Beberapa orang Yang Mungkin tidak Sependapat Dengan kita Tapi kalau Misalnya Kita Niatnya Sudah bagus Kita kompak Dan Tanggung jawab Terhadap keputusan Maka insya Wahkan Lebih terbuka Lebih kompak Lagi ke depannya Oke Untuk misi yang Keduanya Kedua Kira-kira Kedua Osim akan Mengadakan Lomba atau kegiatan Dan mengajak Siswa untuk Mengikuti Lomba kegiatan tersebut Lombanya Yang Lomba akademik Dan non-akademik Contoh Lomba akademik Apa Lomba seperti Lomba Mappel Fisika Kimia Itu kan Untuk yang MIPA Kalau yang untuk IPS Mungkin Geografi Terus Apa lagi Ekonomi Ekonomi Yang mungkin Nanti ke depannya Bisa terrealisasi Kalau untuk Yang kegiatan Non-akademis Seperti Extrakurikuler Jadi Meskipun Dalam kondisi Pandemi Tetap Nanti Insya Allah Kalian program-program Itu akan Berusaha dilaksanakan Ya Oke Tapi Pusen saya Untuk kalian Berdua Kalau seandainya Nanti memang Kegiatan-kegiatan Itu dilaksanakan Lalu ada koordinasi Ya Kamu tadi Sudah menyampaikan Harus ada Keterbukaan Terus ada Birokrasi Yang baik Itu Dilaksanakan Artinya Jika ada kegiatan Memang harus Sepengetahuan Peminausim Sepengetahuan Dari Pakai Kesiswaan Dan Paling penting adalah Sepengetahuan Dari Kepala Madrasah Baik Untuk yang terakhir Sebelum saya menutup Bacara ini Saya ingin kalian Mempromosikan Mempersuasikan Pasangan ini Di hadapan Teman-teman kamu Yang Mungkin saat ini Sedang menonton Supaya mereka itu Di tanggal 28 Agustus tahun 2021 Nanti Memilih Pasangan Nomor Uru 3 Karena nomor 3 Tidak ada Duanya Misalnya Silahkan Satukan dekat Tetap semangat Jaya Osimku Jaya Sekolaku Jangan lupa Deplos nomor 3 Oke Semoga saja Niat baik kalian Bisa di Ritualan S.W.T Di dalam Kompetisi itu Pasti ada Menang Ada kalah Itu yang pasti Nanti Seandainya Kalian Menang Jangan Jumawa Tapi kalau misalnya Belum Berkesempatan Untuk Pemenangkan Kompetisi ini Juga Jangan Putus asa Tetap Berjuang Apalagi Ini Berdua Ini adalah Kadir yang Luar biasa Menurut saya Punya Punya Kemampuan Dan punya Punya Pengalaman Dan juga Punya Keunikan Masing-masing Mas Ilham Juga Pintar di Ketan Tekwodo Olahraganya Bagus Nanti Mbak Lisa Juga Punya Pengalaman Di bidang Kesenian Nanti Bisa Dipadukan Jadi Satu Satu Apa Ketan yang Positif Dan bisa Mendukung Osim Siapapun Yang Terpilih Jadi Pesan Saya Nanti Kalau Terpilih Alhamdulillah Tidak Terpilih Ya Kita Juga Syukuri Karena Semuanya Ini adalah Kompetisi Ada yang Menang Ada yang Kalah Dan jangan Lupa Untuk Kalian Semuanya Yang Sudah Menonton Video Ini Sekali Lagi Di Share Di Comment Di Like Dan Semoga Channel Ini Akan Lebih Jalan Lebih Lebih Inovatif Lebih Kera Depannya Tahun 2021 2022 Gunakan Hak Pilih Mudah Dengan Bijak Dan Nanti Pelaksananya Secara Daring Semoga Pandemi Ini Sekirah Berakhir Dan Cukup Sampai Sini Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai Sub indo by broth3rmax Sampai Sub indo by broth3rmax